Selamat pagi kawan Kali ini saya meruput ini Tadi jam 3 pagi saya berangkat dari rumah Dan sekarang sudah sampai di Gor Kaliurang Seperti biasanya kita memantau Merapi Dan disini sudah semalaman full ini ada senior saya Pak Andi Oh iya halo Sama senior saya di dunia pergaitan Mbak Oki Nah Disini juga sudah banyak sekali di belakang saya itu Banyak sekali fotografer yang ingin Foto atau mendokumentasikan aktivitas Merapi pagi ini Oke langsung saja saya ajak kawan-kawan untuk Melihat ke kawahnya Merapi Ke kubah lava yang sekarang ini Dari kemarin banyak guguran Ini kubah lavanya sudah seperti apel digigit Ada gerowong Oke langsung saja kita naik ke sana Pagi ini Pagi ini tanggal 21 Januari 2021 Saya memulai pemantauan Pagi meruput sekali ini Pukul 4 Pukul 4 dari rumah Sampai sini pukul 4.30 Nah ini saya tunggu saat terang untuk bisa mulai video Dan terlihat jalannya sekarang ya seperti kemarin lumayan licin ya jalan tolnya Nah ini langsung disambut oleh sebuah guguran Guguran yang membawa batu-batu dari kubah lava itu Jadi ini adalah batu-batu rontokan dari kubah lava terbaru ya Kubah lava 2021 Guguran seringkali terjadi kecil-kecil seperti ini ya Tidak seperti hari kemarin Tanggal 20 Januari itu Pagi-pagi sudah rontok besar sekali itu Dan menciptakan awan panas Jadi guguran semakin panjang dan intens ya Sudah hampir mencetuh 2 km Nah ini untuk daerah Barat Daya Saya perlu hati-hati terutama dusun yang paling utara ini adalah dusun turgo Saya ajak kawan-kawan untuk melihat kubah lavanya lebih dekat Nah ini kawan-kawan bisa melihat sendiri kubah lavanya seperti krowak Nah kemarin guguran awan panas yang besar itu adalah bagian dari kubah lava yang depan ini Rontok lumayan besar itu dan menimbulkan awan panas Gugurnya material kubah lava ini ya karena desakan dari bawah ya Magma terus mengalir naik ya Lava yang sudah menumpuk di sekitaran bibir kawah akan terdesak ya dan terdorong turun Sekarang kita lihat sekitaran puncak merapi Nah depan kita ini adalah kubah lava tahun 97-97-98 Nah yang ditakutkan kubah lava ini juga ikut longsor Bagian kanan itu terlihat seperti rekan ya Seperti kreknya Tapi ya berdoa yang terbaik saja semoga longsornya kecil-kecil tidak langsung sebesar ini Ini adalah bukaan kawah yang ke arah Tenggara Ke arah Balerante dan ke arah Bukit Kelangon ya Turunnya ke Kali Gendol Yang kemarin disaspek lava akan turun dari situ Ternyata keluarnya di Baradaya Kubah lava yang baru ini Kubah lava 2021 Saya ajak kawan-kawan untuk terus naik ke puncak sebelah utara itu Nah terlihat ini alat-alatnya BPPTKG ya di sana itu Tapi alat-alat ini sudah banyak yang tidak berfungsi ya Karena kena hujan batu Kawan-kawan bisa melihat di videonya Mas Lahar Bara itu ya Alat-alat ini tertancap batuan-batuan tajam dari Merapi ini Sekarang mari kita lihat guguran yang sempat saya rekam pagi hari ini Guguran material yang besar-besar kebanyakan berasal dari bagian depan kubah lava yang krowak ini ya Wah bahasanya apa ya selain krowak ini ya Ini seperti buah apel digigit gitu loh Terima kasih 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 Terima kasih